saya buang mustafa alun namanya isim maf'ul istafil fi'il amar saya buang saya khusus yang ambil isim aja latastafil fi'il nahi saya buang terakhir 3.8 itu namanya zaman makan, buhuk saya tak tulis disini bismillahirrahmanirrahim gak usah ini aja gak apa-apa bismillahirrahmanirrahim coba saya tak tes jeningan dulu khusus yang isim jadi yang namanya mazid alaman 83 beda dengan mujarot mujarot 65 ini 83 kalau isimnya mujarot jumlahnya bukan ini berapa ini? 1 2 3 4 5 kalau mujarot jumlahnya 6, betul gak? yang kurang apa? yang kurang apa? isim alat tidak ada isim alat jadi mazid itu adalah punyanya hanya 5 yaitu masdar huiru mim masdar mim isim fa'il isim maf'ul dari zaman mak tidak punya isim alat coba saya tes bu untuk mengingat untuk mengingat kemarin bentuknya mas dar mim apa bu? oh bentuknya isim fa'il ini sudah terjawab berarti sama dengan contohnya aja maf maf'alun adalah contohnya maf'alun sama dengan maf'alun isim fa'ilnya mujarot apa bu? fa'ilun masak lupa bu isim maf'ulnya apa bu? mujarot bu? maf'ulun zaman makannya apa bu? maf'alun maf'alun pendalamannya besok adanya ada itu besok yang penting bu mujarot sudah paham sekarang maf'alun bismillahirrahmanirrahim namas namanya namanya saja mas dar huirum mim apa mas dar huirum mim depannya tidak ada mim maksudnya adalah semua isim maz'il kecuali mas dar huirum mim apa mas dar mim isim fa'il isim maf'ul zaman makan subhanallah subhanallah ya Allah sudah tidak ya Allah buka alaman 83 saya lupa buka alaman 83 83 tolong buka saya judulnya apa bu? maz'il maz'il itu apa artinya? tambah contoh bu ada yang ditambahin satu nanti kembali sini ada yang ditambahin satu yaitu bunyinya fa'il alam awas ada lagi nanti ustaz kita jalan nanti cari anu ya ini anu merah itu enggak? ini kan masuk kuncinan ini jangan jangan dibuka jangan dibuka berkuncinan nanti ini edisi ulang ini biar bagus ini juga baru saya ulangi bu menamanya maz'il itu tambah mujarah itu asli makanya tiga rati apa yang dimaksud maz'il? maz'il adalah ada yang ditambahin satu bentuknya tasjid ada lagi bentuknya apa itu? alif di depannya bunyinya af'ala ini tambahannya satu betul? ada tahiwihi ada tambahannya satu apa? fa'ala tambahannya alif setelah fa'ala ini fi'il mandi bu fa'ala itu fi'il mandi munduriknya adalah lihat sebelahnya lihat kebelahnya fa'ala terusnya apa itu? yuf'ilu kalau fa'ala fi'il mandi munduriknya apa bu? fa'ala munduriknya apa? yuf'ilu sudah terus dan seterusnya coba banyak sekali ada yang ditambah dua contoh ditambah dua ditambah alif nun infa'ala tambahnya apa? hambia dan nun itu namanya tambah dua ini fi'il mandi munduriknya apa bu? iyan fa'ilu iyan fa'ilu ada lagi tambahnya apa bu? ta'fa'ala contoh saja saya mencari-mencari karena waktunya habis besok yang pendalamannya tambahnya dua tak sama hambia alif sama alif tambahnya dua itu fi'il mandi tapi ditambahi gitu loh munduriknya apa bu? ya ya ta'fa'alu ya ta'fa'alu anda sebentar bu gak apa-apa bu tabah tabah gak apa-apa selesaikan ini kasihan jadinya daripada pusing karena ini inti besok pagi seolah hatam Allah Allah ibar'allah ibar'allah aduh ini adanya apa ini? Allahu Akbar saya kira adanya anu lanjut aja lanjut karena gak 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 sunat mu'akat itu gak saya kira ada yang ditambah tiga bu cepat saja apa buninya bu? istav Allah munduriknya apa bu? yastav ilu bismillahirrahmanirrahim saya terangkan bu bu mengapa saya menerangkan masjid kok di belakang karena kecil dia maksudnya kecil bagaimana pak? jawab tadi saya perangkan kemarin yang namanya fi'il mandi kalau fa'ala munduriknya tiga kan begitu kan? fa'ala bisa yaf alu bisa yaf ulu bisa yaf kalau fa'ala ada dua kalau fa'ala satu makanya itu lebih sulit nah itu pendalamannya adalah besok untuk masjid untuk mujarah yang namanya masjid saya ambil kecil karena apa bu? ada tambahan-tambahan itu sudah pasti mungkin tambah tahjid mungkin tambah hamjah di depan mungkin tambah alif munduriknya mesti satu kalau fa'ala mesti yuf kalau ala mesti yuf kalau istav ala mesti itu kaedahnya saya contohkan istav ala tambahnya bu tiga bu apa itu? hamjah sin tak ya fa'ala contoh saya kata besarnya gufaro coba kalau tambah sintak buninya apa bu? bantu saya cepat bu gufaro kalau ditambah sintak buninya apa? mandinya mandinya apa? is istavaro sekarang munduriknya apa bu? munduriknya persis ias tak tulis ias tar fi apakah itu wajib? tidak boleh ya boleh non boleh hamjah boleh tak bebas saya ulangi ambil kata saya ganti hamjah boleh tujuannya apa apa fi mundur amin tadi pelakunya saya bismillah rahman rahim pertanyaannya pak gunanya apa pak ada mazid ada mujarot pak ini pertanyaan sangat penting mujarot itu gunanya ada itu asli tujuannya mazid adalah penting ini tolong ditulis di bukunya tujuannya mazid adalah untuk menambah arti awas sangat penting tujuannya mazid adalah untuk menambah arti tulis contoh 90% sindanta itu mesti harus ditambahi minta minta artinya minta kan menambah arti bu jadi sindanta artinya minta contoh go faro ampun kalau sindanta artinya minta ampun gitu loh bu tujuannya itu untuk menambah arti contoh sekarang astagfiru vel mudore hamnya artinya saya sinta artinya minta go faro artinya ampun astagfiru artinya apa saya mohon ampun ampuni aku ini tujuannya bu paham gak jadi tulis tujuannya mazid adalah untuk menambah arti pegang dulu contoh sindanta artinya apa tadi minta saya tambah lagi 90% wazan tak dan alif tambahan tak dan alif 90% artinya adalah saling di koran ada contoh awana contoh contoh ini saya hapus karena sudah bisa tadi awana awana kata dasar coba kalau kita ambil tak dengan alif buninya apa tak awanakan gitu kan ulangi apa buninya tak awana tak awana itu satu orang ada di koran tak awanu artinya apa bu saling tolong menolong aku tidak ada saling nyabuk kata dasarnya awana tolong gara-gara ada tak sama alif baru ditambah apa tak awanu saling tolong begitu cara menerjemah awas gunanya mazid untuk apa menambah arti tak awanu gitu saling tolong menolonglah tanah suruh sama sama saja udah 90% kalau dan seterusnya nanti akan saya dalamin besok praktik udah kesimpulannya apa tadi gunanya mazid adalah menambah arti sekarang kembali semula ini bismillahirrahmanirrahim awas fokus yang ini terakhir ini bismillahirrahmanirrahim semua kursi saya bukan fail awas ini fokus terakhir ini semua isim mazid kecuali master goeru meme apa bu master meme isim fa'il isim ma'ul zaman makan mau tidak mau depannya harus dikasih mau 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 ini ini kaedah ini 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 baru kok gak besar-besar ya atau sebentar nanti gantajalah udah beli ini kok bismillahirrahmanirrahim mamilinya siapa ujarah gitu loh berarti mudah kan jadi saya ulangi semua isim mazid antar sini baik fa'ala baik infa' contoh contoh saja infa'ala infa'ala ini mazid infa'ala halaman 83 sebentar-sebentar tak tulis yang isim saya tulis infa'ala yanfa'ilu infialan terus wamun fa'almu adamunya munfa'alan terus fahuwa munfa'ilun adamunya munfa'ilun terus wadzaka eh wadzaka mun kemarin saya suruh ubah munfa'alun infa'il latanfa'il terus terakhir nomor 5 mun munfa'alun munfa'alun bu dayangkan bu semua mazid berarti mesti ada mu 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 apapun jadi saya simpulkan namun bu awas ini yang jadi masalah adalah harikatnya depan mesti mu sebelum akhirnya dua du A atau I coba A A jadi amin ini saya udah nanti saya ulangi kesimpulan mazid adalah depannya ada mu sebelum akhir ada tiga A sama I I miliknya siapa ini Isim Fa'il A miliknya siapa tek miliknya tiga apa bu apa bu master meme terus ayo bu Isimaf all terus zaman makan udah saya ulangi bu kesimpulannya adalah semua mazid mesti dibaca mu udah sebelum akhir kalau tidak A atau I ya terus kesimpulan lagi ini yang tolong jangan tulis dulu ikuti saya saya simpulkan disini adalah ini ini sangat penting catatan penting catatan mazid catatan mazid satu semua Isim jangan tulis dulu gak saya apus semua Isim mazid depannya pasti ada meme yang dibaca mu itu kaedah sudah pasti itu sudah kaedah nomor dua udah udah sebelum akhir sebelum akhir sebelum akhir berarti bisa apa fathah miliknya apa fathah miliknya tiga terus kasroh miliknya satu gak usah saya isi sudah ada disitu ulangi fathah sebelum akhir dibaca fathah miliknya berapa tiga satu mas dermim dua isim maful tiga zaman makan kasroh miliknya satu isim yang ketiga baru saya tulis bismillahirrahmanirrahim yang nomor tiga adalah ini saya pelan-pelan semua isim mazid bisa dilihat tambahannya tambahannya kecuali wazan af ala dan fa'at tulis dulu baru saya terangkan tulis dulu nanti baru saya terangkan saya contohnya langsung selesai habis ini tutup inti sebabnya ini sudah saya ulangi catatan mazid semua isim mazid depannya pasti ada mim yang dibacamu kecuali ada kecualinya oh kecuali kecuali apa master huiru mim udah sebelum akhir dibaca fatkah tempatnya tiga master mim isim maful zaman makan dibaca kasroh miliknya satu yaitu isim fa'il dengan kaedah mutitititit alun dan ilun yang nomor terakhir semua isim mazid bisa dilihat tambahannya oleh mata oh ini kurang oleh mata mata tau bu mata itu kalau orang jawa meripat kalau orang jawa moto orang sini apa bahasa tidak punya bahasa ya mata itu ajalah tulis ini yang penting nomor tiga semua isim mazid bisa dilihat tambahannya oleh mata kecuali wazan af'ala dan fa'alallahu wa'alallahu semua isim mazid bisa dilihat tambahannya oleh mata kecuali wazan af'ala dan fa'ala baru saya terangkan tulis dulu bu ini juga ditulis itu gak usah itu langsung ini aja lebih baik gambar ini mutititititit alun dan ilun ini yang penting malahan ini juga diisi ini nanti bisa kesan itu gak usah tulis terima kasih ini yang penting ini juga Bu ini nomor 3 ini sangat penting ini sama ini juga ini yang mau saya jelaskan yang ini semua isim masjid bisa dilihat tambahannya oleh mata kecuali wajan af'ala dan fa'ala sudah saya tak menulis sekarang sudah Bu nulisnya? belum? sudah ya cepat Bu kamu nulisnya Bu sudah sudah Bu keterangan nomor 3 mau saya jelaskan disini contoh ada tulisan Arab apa yang di dalam saya gak apal Al-Quran nih Masya Allah Bu ada tulisan Arab itu saya bilang Bu bacanya apa terus saya baca miti falsu gak mungkin gak mungkin matufu gak mungkin gak mungkin wajib dibaca mu itu kaedah dari mana Pak saya ketahumu itu saya tulis semua isim masjid bisa dilihat tambahnya oleh mata jadi kalau ada tulisan Arab mu jangan bacanya saya itu kalau tidak mu ya ma ya mi wajib dibacamu apabila ditunggu dulu kata dasarnya apa Bu mimta fa mimta fa alif dot dot lam apa kata dasarnya dot ini apa fa dola kali itu ada ada tambahannya gak ini Bu apa tambahannya tak sama al itu namanya mazid kalau dihitung lebih daripada tiga itu namanya mazid mesti bacanya mu itu kaedah mustahil selain itu kalau sudah dibacamu bacanya naik ke atas hanya dua kalau tidak mufadol mufadil ini miliknya satu ini miliknya tiga mesti Bu ayo ikut berarti ini tambahnya apa tak sama al ikut wajian apa berarti bunyinya berarti tak di depan sama alif ikut wajian tafa ala makanya saya suruh tolong Bu yang lain jangan dihafalkan isim guru nguswari gak usah dihafalkan yang penting paham yang mazid Bu gak main-main itu jadi saya gak setuju apalan isim guru nguswari wadol gak usah yang penting paham tapi ini gak main-main yang mazid mudara semuanya wajib apal karena untuk permainan sudah saya contoh berarti dimana ada itu gitu gak ada tambahannya berarti dibaca mu contoh ini Bu bacanya apa Pak mu dari mana ada Bu jawab karena mazid Pak itu bukan saya ulangi karena mazid Pak gitu mesti itu contoh langsung saya hapus Bu Rahma jawab saya Bu ada tulisan Arab bunuhnya apa Bu menurut saya Bu misafur menurut saya misafur betul salah betulnya apa mengapa Anda baca mu Bu eh itu jawabnya mazid Pak penting itu dari mana Bu atau mazid Bu karena dasarnya tiga safarok ada kelebihan al alif berarti ikut wajian fa'ain lam ini fa'ala gitu Bu tambahnya alif wajib hafal gak mazid jadi Anda bacanya mesti dua satu adalah musafar dan musafir musafir miliknya satu isim fa'il musafir miliknya tiga mesti isim fa'il itu apa artinya orang yang melakukan musafir artinya orang yang pergi kecil kita kecil aja itu aja jadi mu mazid Pak kok tidak mazid ma'at mi selamanya Anda paham ini coba coba langsung tes lagi di dalam Al-Quran kemarin saya sudah siapkan nanti tak buka nanti tak tulis di semua ada bukunya insyaallah besok-besok besok banyak di Quran yang terakhir aja yang penting contoh ini yang penting Anda paham bu coba Bu Rahmat lagi bu ada tulisan Arab bu bacakan saya bu mulai pusing dari mana bu ada baca bu manzid kalau dari mu mesti manzid dari mana manzidnya bu pusing gak gak ketemu kata dasarnya apa sal lama ada kelebihannya gak kelebihannya ada gak ada gak ini tadi gak ada kan ya gak ada bu kata dasarnya bu sinlam kata das tidak ada kelebih kalau tidak ada kelebihan kalau dibaca bu ikut salah satu ini kecuali ini ya bu coba buka alaman 83 makanya subhanallah hafalkan saya bu coba bu contohnya af'ala contohnya coba af'ala ya saya contohkan aslama berarti kata dasarnya aslama ayo bu tak menulis bu bacakan ikuti saya persis af'ala coba kebawah coba ikuti saya bismillahirrahmanirrahim af'alayuf ikuti persis karokatnya ulangi af'alayuf ilu if'alan wa muf'alan farwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'il lataf'il maf'alun muf apa muf'alun muf'alun paham ayo bu bacanya mesti bu hanya tiga ini miliknya tiga ini miliknya satu ayo bu bersama-sama aslamayus limu laman wamus laman fa wamus limun satu wadakamus lamun aslim lataslim mus lamun muslam awas bu tulis di penting jadi dihitung kok hanya tiga tidak ada kelebihan kok dibaca mu mesti ikut salah satu dari dua ini apa buku wajibannya hapalkan masjid jadi mulai besok bu tolong jangan hapalkan isim gak usah saya gak perlu itu yang penting paham ini bu bukan hanya paham plus hapal karena untuk menyamakan aturan-aturan baca ini yang saya tekankan jadi mohon maaf guru jangan porsir anak sesuatu hapalan yang gak perlu yang penting paham ini wajib karena untuk peraturan baca ini yang saya pentingkan bapu ya alhamdulillah jadi sebenarnya yang wajib hapalkan luar kepala dua ini fa'ala sama af'ala sama istah'ala dan infa'ala empat saja elemen 83 karena banyak di Quran nanti itu fa'ala dan af'ala di depan nomor satu dan dua di depan dan belakang dua istah'ala dan infa itu subhanallah wajib hapalkan luar kepala gak main-main karena untuk cara membaca udah coba antikata coba apa coba bu semuanya bapak juga carikan saya di Al-Quran yang ada baca mu apa bunyinya ayo bacakan di Al-Quran mu apa apa mu muftaron 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 bu coba mengapa di bacamu bu nah jawabannya pasti majet pak mana kata dasarnya korona tak sebagai tambahan berarti wajan fa'ala ada pak ifta'ala lu kamu harus hafal bu ifta'ala yafta'ilu gitu nanti iqtaron 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 iqtiron wa muftaron fa'u muftaron wa'dakamu ke lu namun tidak penting tidak penting fa'u wa'dakamu muftaron dan seterusnya semua tulisan Arab coba adik contoh lagi contoh lagi mana karena kata dasarnya adalah korona ada kelebihan pak masjid tadi masjid itu tambahnya tadi satu ulangi masjid pasjid apalagi tambahan satu ya pasjid terus hamlah di depan alif setelah fa' terus pak sama pak ada dua pak di depan ini ini tabah dua sekarang pak di depan itu ada dua pak sama alif bunyinya ta' fa' ala sak tak sama tasdid sama tasdid bunyinya ta' fa' ala yang di tiga ada tabwi non alif non infa' ala tambahan tiga istaf' ala ini tambahan bu itu hanya itu aja enggak ada tambahan enggak ada tambahan sod tambahan dot tidak ada saya ulangi tambahan itu mesti alif hamlah di depan tasdid tak sama alif tak sama tasdid sintak 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 juga tidak ada sintak juga tidak ada contoh coba-coba saya penasaran saya buka di Al-Quran jerit yang ada mu coba Al-Quran 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 ini sudah wal-Latina memang ini ada ini banyak ini sudah di Al-Quran banyak ini awas bu badannya apa bu mim non fa' roh kof awun awas jelas mim itu tanda-tanda isim di belakang ada wawun berarti una jama undakar salim badannya ini bu itu cara mudah alif wun non wawun non alif tak buang dulu menunjukkan beberapa jamak mu anas tinggal ini bacanya apa ini mengapa bacamu bu mazid dari mana mazidnya mazid itu hanya itu bu onon pak fa' roh kok sebagai pak aslinya oh bacanya ini karena akhir ini sebelum akhir bacanya dua ini miliknya tiga ini miliknya mesti bacanya adalah munfarikun atau munfaraud mesti itu tidak mungkin tidak 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 tahu ada di dalam akuan waminal mustah mustah coba dari mana bacamu mazid mustah firin rina jawab mendekat salim jadi tinggal mu mazid kata besarnya apa wufaro mana tambahannya sinta bacanya dua mustahfar sama mustahfir mesti ini tiga ini satu waminal mustahfirin atau mustahfarin kalau mustahfirin artinya yang mengampuni mustahfar artinya yang diampuni isi maful tau gak ini bu alhamdulillah selesai setengah lima masya Allah berarti empat jam setengah ini gak bisa gak apa-apalah yang penting paham kita tutup alhamdulillah bersama-sama semoga Allah memberkati kita semua Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh besok pagi jam berapa? jam 9